Dan selanjutnya nih lor, ini ada pihak Polsek Jambi Timur dan Kejari Jambi nih, serta pihak Edi Gunawan melakukan reka adegan terkait dugaan penganiayaan di bengkel usaha jaya milik orang tua Edi Gunawan alias Kim Lai pada Kamis 19 Oktober 2023. Kemana beritanya? Ini dia. Polsek Jambi Timur dan Kejari Jambi serta pihak Edi Gunawan melakukan reka adegan terkait dugaan penganiayaan di bengkel usaha jaya milik orang tua Edi Gunawan alias Kim Lai pada Kamis 19 Oktober 2023. Dalam reka adegan turut dihadiri sebanyak 10 saksi dan 5 adegan yang dijalani sesuai dengan rekaman CCTV. Reka adegan tersebut disaksikan langsung oleh Kasih Pidung Kejari Jambi Efronal Pasaribu dan Kepolsek Jambi Timur Yumika. Adapun reka adegan dugaan terjadinya penganiayaan tersebut berlangsung di bengkel usaha jaya tempat di mana Penny bekerja. Berdasarkan keterangan dari pihak Edi Gunawan, Edi Gunawan merasa dirinya dianiaya dengan apa yang dilakukan Penny pada saat dirinya ingin melihat kediaman rumah almarhum orang tuanya. Sedangkan menurut kuasa hukum Penny, dirinya merasa ketakutan dan trauma dengan kedatangan Edi Gunawan yang ingin masuk ke tokonya. Terkait dengan perkara ini, sebenarnya ada dua laporan. Satu laporan dari Pak Penny, dirinya di Polis Kajang, dirinya sedangkan dirinya. Kemudian satu lagi adalah laporan yang dilakukan oleh Pak Edi Gunawan yang disimulai di Konsep yang diserangkan. Dalam Konsep yang disimulai, itu juga sudah masukkan terakhir. Awal kejadiannya, muncul perkara ini adalah memang tadi dari Reposisi tidak jatuhi bahwa dari siang, Pak Edi Gunawan membawa lebih kurang ada 10 orang. Ada katanya wartawan, ada juga sekuriti dia, dan beberapa orang. Lebih kurang begitu itu yang ditegaskan tadi itu. Yang masuk, mau masuk ke arena toko ini. Karena ini ketakutan, klien saya, Pak Penny ini, dan karyang-karyawan ini di dalam. Sementara itu, Edi Gunawan merasa bingung atas laporan pihak Penny terhadap dirinya. Kita rekonstruksi sesuai permintaan jaksa penuntut umum sama penyidik dari Polsek, saya melapor. Yang saya ragukan itu, kenapa laporan di Polresta P21 dan tidak dilakukan apa? Lengkap. Sedangkan saya diminta P19, banyak poin-poinnya. Saya kalau tidak salah tadi didengar laporan Kapolsek ke Kasipidum, ada 19 yang harus kami penuhi. Dan saya heran juga, saya sangat-sangat heran. Saya mau masuk rumah orang tua saya, sama sekali saya tidak boleh masuk. Si Penny kapasitanya jadi apa dia di sini? Kok saya jadi tersangka dan P21? Sedangkan laporan saya P19? Saya tidak mengerti itu. Selanjutnya, Cik TV melaporkan.